Polisi atas nama keluarga terkidana yang diwakili oleh Ibu Aminah. Laporan polisi ini terkait dengan kesaksian palsu yang dilakukan oleh Papa Seren selaku MT di wilayahnya Ibu Aminah ini, berserta juga dengan anaknya, yang kita duga dia melakukan keterangan palsu yang dibuat di bawah sumpah. Nah, kita memang sudah membawa bukti-bukti semuanya, baik itu berupa putusan pengadilan, kemudian saksi-saksi, dan kemudian juga keterangan pernyataan-pernyataan yang kita dapat dari tetangga-tetangganya yang menyatakan bahwa pada malam tanggal 26 Agustus, 27 Agustus 2016, mereka itu memang ada di rumahnya Pak Pasren. Tapi Pak Pasren ini menyatakan dalam kesaksiannya, tidak ada katanya. Jadi itulah yang ditambah lagi dengan beberapa waktu yang lalu, ada di TV yang menyatakan bahwa keluarga terkidana ini mendatangi Pak Pasren untuk mengubah BAP dengan memberikan uang dan juga adanya bersama dengan pengacara katanya. Itu semua tidak benar dan oleh karena itu, maka pada hari ini mereka membuat laporan itu. Selanjutnya mungkin Bu Aminah bisa menjelaskan ya, apa aja yang dilaporkan pada hari ini di Mabes Polo ini. Silahkan Bu Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak Ete itu keluarga memberikan iming-iming uang. Terus bilangnya disuruh berkata bohong alias sekarang cerita. Padahal kami tidak, kami ke situ malah menyuruh Bapak Ete Abdul Pasren suruh jujur, kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak, itu aja ucapannya. Terus Pak Ete bilang, enggak, itu bukan kumpulan saya, itu urusan polisi, saya enggak mau ikutan. Terus Pak Pasren masuk ke dalam, dan saya pun kami semua dengan sedih tulang ke rumah. Terus Pak Ete Abdul Pasir, ya itu kecerahannya ada yang ingin ditambahkan? Ya, sudah. Jadi baik, ya puji syukur kami menyambut baik bahwa akhirnya ini laporan polisnya dapat diterima, ini keluarga dari para terbidana juga sudah lega ya, dan kami mengharapkan memang sebagaimana diketahui banyak sekali kejanggalan dalam perkara ini. Teman-teman semua sudah tahu ya, bagaimana dua DPO yang kemudian menjadi dibatalkan dan pintim, bagaimana juga kesaksian dari saudara AF dan DD, yang bisa melihat dari jarak yang jauh, bagaimana Liga Akbar ternyata tidak bersama-sama dengan para korban. Dan ini juga hari ini, ya, keluarga para terbidana sudah melaporkan juga ke polisi, dan kami sangat mengapresiasi. Semoga ini juga bisa menjadi jalan pembuka, ya, sebagaimana juga bahwa Pak Kapolri menyatakan supaya ini diusut secara tuntas ya, dan terbuka, sehingga kami berharapkan dengan laporan ini diterima, bisa dapat nanti secara transparan, objektif, ya, dan akutabilitas. Perkara ini dapat diuntatkan. Kami di sini, Apokap Peradi, ya, di dalamnya juga ada Pusat Bantuan Hukum Peradi, berkewajiban memberikan akses ke justis bagi para keluarga terbidana dan terbidana, dengan harapan kami tentunya nanti menemukan keadilan. Dan para terbidana ini kami sangat mengharapkan bisa dibebaskan, misalnya ada utapan yang mengatakan lebih baik, ya, membebaskan satu orang yang, seribu orang yang bersalah, daripada membutuhkan satu orang yang tidak bersalah. Ini yang saya sampaikan. Akhir, ini buktinya. Pak Peran kami diterima. Oh, Pak. Pak, Pak. Pak, kekirinya, Pak. Pak, kekirinya, Pak. Pak, kekirinya, Pak. Pangannya kekirinya. Pak, saya dengar kiri. Pak, kekiri, Pak. Saya tebak. Kekiri, Pak.